Indonesia bukan cuma kaya akan alamnya, tapi juga kaya akan kebudayaannya. Di episode kali ini, kami rela melakukan perjalanan jauh ke Dusun Butui, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk melihat budaya yang masih aktif sampai saat ini. Seharian kemarin, waktu kami habis di perjalanan sekarang, kami mau lanjut cari suku pedalaman Mentawai. Semangat! Wah, akhirnya sampai juga kami di rumah suku Mentawai yang kami cari. Ah, akhirnya kita sudah sampai juga. Oh, ya! Oke, kalau gitu? Kita masuk. Oh, kau aduh, Tau. Oh, iya. Aduh. Amanalaw, kami dari tim My Trip My Avenger. Tujuan kami sebenarnya ke sini adalah untuk memperdalam suku, suku Matawai. Dan kami juga pengen Sumpang tinggal di sini. Kira-kira gimana untuk Amanalaw? Kayaknya itu, maksudnya, ada baju-bajunya ga ya? Kayaknya mesti pakai baju adat, kayaknya? Kayaknya lo harus ikutin budaya dia, pakai pakaian dia, kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Kalau laki-lakinya seperti ini kan ya? Kalau perempuannya seperti apa ya? Seperti ini. Kalau laki-laki, aku akan pakai baju karai. Khabin. 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 Dalam rumah ini juga banyak banget tengkorak-tengkorak monyet dan babi hasil buruan mereka. Hal ini dipercaya bisa menarik hewan buruan lain datang ke rumah. Setelah mendapat izin dengan syarat mengikuti budaya mereka, kami semua sekarang mau ganti baju dulu. Untuk laki-laki memakai kabit atau bisa disebut cawat. Yaitu menutup bagian bawah yang terbuat dari kulit kayu. Pakai kalung dan gelang dari manik-manik juga ikat kepala. Gimana? Ganteng kan gue? Gimana nih guys pakaian kami sekarang ini? Keren kan? Dan untuk perempuan mentawai memakai bawahan rok kain dan menggunakan perhiasan yang terbuat dari manik-manik. Dan juga pakai ikat kepala yang disebut dengan sorat. Pakai laki-laki Keren kehidupan Dan ini dilakukannya Sebagai penerimaan mereka kemudian mengadakan tarian selamat datang untuk kami. Wah terharu banget nih, liat kami disambut sangat ini sama mereka. Suku Mentawai ini hidup terikat dengan adat Ada di sini, buat gue ngerasa hidup di zaman dulu Tempat ini seperti teresolasi dan gak tersentuh zaman Tapi gue salut banget sama suku Mentawai ini Mereka masih tetap menjaga adat istiadat ini sampai sekarang Hal ini harus kita hargai badis Keasrian suku Mentawai ini gak lepas dari kepercayaan mereka Bahwa merusak hutan sama artinya dengan merusak kehidupan Mereka percaya sepenuhnya kalau segala sesuatu yang hidup pasti memiliki jiwa Karena itu harus memperlakukan alam dengan baik dan hormat Keyakinan ini disebut dengan arat sabulungan Kita boleh coba? Ya, kita sekarang siapa Oke, boleh-boleh Kedekatannya dengan alam bisa dilihat juga dari tarian mereka ini baris Suku Mentawai lebih banyak menggunakan gerakan tarian alam Seperti meniru gerakan hewan Ini enak banget nih bisa joget-joget kayak gini Langsung sama amal-amalunya sendiri Asik banget baru pertama kali nih joget-joget Kasmentawai Nah, gerakan yang kami lakukan ini meniru gerakan burung yang sedang terbang bebas Gerakannya gampang kok diikuti guys Apalagi diiringi musik yang pas sama gerakan Bagus Gimana? Seru kan? Seru banget nih Bakar kalori Tadi nih sampai keringetan gini Heee Ternyata pegal juga ya kakinya ya Karena dihentak-hentak gitu kakinya Aduh Lumayan ya Oke, buat teman-teman yang ada di rumah Kalau misalnya punya foto pernah ke suku mana Bisa type ke Instagram MyTrip underscore myadvtr Dan kita mau ikuti MyTrip MyAdventure movie Oke? Oke pak? Oke MyTrip MyAdventure Oke